Selamat pagi, bersyukur, hari ini, Mbak Alhamdulillah. Mengawali hari pemungutan suara, Rabu 14 Februari, calon presiden nomor urut satu Anies Rashid Baswedan meminta doa restu dari ibunya Alia Rashid Baswedan. Anies mengatakan kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap pagi sebelum beraktivitas. Menurutnya, restu ibu sangat penting untuk mendapatkan berkah dalam kehidupan. Ibu tiap pagi selalu mendoakan. Termasuk pagi ini, sebelum doa bersama tadi, saya didalakan sama ibu khusus di kamar. Jadi, setiap pagi sebelum berangkat, kemanapun, saya pasti akan pamit dan berangkat ke Mbak Bekal Doa. Setiap hari. Setiap hari. Alia mendoakan agar Anies dan calon wakil presiden Muhaymin Iskandar menjadi calon pemimpin yang amanah. Selain berdoa bersama, Anies bersama ibu dan sang istri Ferry Farhati Ghanis, serta buah hati Mikhail Azizi Baswedan, Ismail Hakim Baswedan, Mutiara Anissa Baswedan, dan menantunya Ali Saleh Al-Huraibi. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, Mewartakan.